Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala syurafil amya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad Wa ala alihi wa asuhabi ajmain amma ba'du Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib Di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tetap istiqamah mencari ilmu Pada kesempatan ini Saya akan melanjutkan pelajaran Ngaji Kitab Al-Iman Yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Azindani Pelajaran yang ke-41 Pada pelajaran ini kita akan membahas Ar-Radu ala Dola Latin Nasoro Penolakan atas beberapa kesesatan orang-orang Nasroni Seperti biasanya sebelum kita terjemahkan Akan saya maknani kalimat per kalimat Bismillahirrahmanirrahim Utawi ini bab itu Ar-Radu menerangkan Aladola Latin Nasoro Atas beberapa kesesatan orang Nasroni Indama Nadja Ketika menyelamatkan siapa Allahu Allah Menyelamatkan Isa Eng Nabi Isa Alayhi itu semoga Dilimpahkan kepada Isa Assalatu Salawat Wassalamu Dan salam Menyelamatkan Mingkai diadaihi Dari tipu daya musuh-musuhnya Isa Warofa'a Dan mengangkat siapa Allahu kepada Isa Diangkat ilaihi kepadanya Maksudnya Allah Bahwa kau adan mengalami Siapa bakil ulama'i Sejumlah ulama'-ulama' Minan Nasoro Dari orang-orang Nasroni Tahta irhabir Romani Dibawah intimidasi Penindasan Orang-orang Romawi Fakhtafa Maka menyemunyikan diri Siapa kasirun Banyak orang Minhum dari Nasoro Wakutilah Dan dibunuh Siapa Al-Khoruna Ulama'-ulama' yang lain Fasha'a Maka merajalela Maka tersebar Apa aljahlu Kebodohan Bainan Nasoro Di antara Orang-orang Nasoro Wado'a dan hilang Apa Injilu Isa Injilnya Nabi Isa Wastabdalu Maka mereka Mencari ganti Hu kepada Injil Isa Bia'ana'u Bi'ana'-nagilah dengan Minta lifihim Dari iciousunan Mereka Mereka Maksudnya Ulama'-minan Nasoro Wakata Bahan Menulis Siapa kulu mu'alifin tiap penyusun menulis ismahu namanya mu'alif ala injilihi atas injil yang ditulisnya ala ziyang yakhtalifu yang berbeda ambakil anajili dari sejumlah injil-injil lain wa asbaha dan menjadi ladaihi milik mereka mereka anasara menjadi adadun sejumlah minal anajili dari beberapa injil mislah injili mata seperti injil matius injili yohana injil yohanes injili markus injil markus injil luko injil lukas injil barnaba injil barnabas hatta balagos sehingga sampai apa adadun anajili jumlah pekitab injil aksaru lebih banyak min sabina dari 70 apanya yang 70 injilan-injilnya tumaktaru lalu memilih siapa mereka mereka ulama-ulama mereka ulama-ulama nasara memilih memilih muqtamarin dalam suatu kongres atau muqtamar nasaroniyin orang-orang nasaroni memilih arbaatan yang empat min hadil anajili dari ini injil-injil wa ahroku dan membakar siapa ulama nasaroni ma apa-apa maksudnya injil bahagia yang tersisa apama waza'amu dan menganggap menyangka siapa mereka para ulama para ulama nasaroni anna allaha bahwa sesungguhnya Allah itu salisu salasatin yang ketiga dari ketiga wa anna isa dan sesungguhnya isa iku ibnullahi anak laki-lakinya Allah ta'ala maha tinggi siapa allahu Allah amma dari apa-apa yakuluna yang berkata siapa mereka ulama nasoro muluan dengan sombong dengan congkak kabiron yang besar tumakalu lalu berkata siapa mereka ulama nasoro ba'dadhalika setelahnya itu setelah berkata tentang Tuhan itu tiga dari tiga inna allaha sesungguhnya Allah itu wahidun satu fa'asbahu maka menjadi siapa mereka ulama nasoro itu yak takiduna meyakini siapa mereka ulama nasoro bima dengan sesuatu layak balu yang tidak menerima hu kepada ma apa al-aklu akal wa hu utai ma layak baluhul aklu itu annallaha bahwa sesungguhnya Allah itu wahidun satu wa annahu dan sesungguhnya Allah itu salah satun tiga fi nafsil wakti dalam waktu yang sama penolakan atas kesesatan orang-orang nasroni ketika Allah menyelamatkan Nabi Isa alaih salatu wassalam dari tipu daya musuh-musuhnya dengan mengangkat Isa kepadanya maka para ulama nasroni benar-benar berada di bawah intimidasi dan penindasan penguasa romawi banyak diantara mereka yang menyembunyikan diri sedang sebagian lain terbunuh sehingga kebodohan meraja lela di kalangan umat nasroni dan Injil Isa pun hilang lenyap kemudian mereka menggantikan Injil Isa yang hilang itu dengan Injil Injil susunan mereka sendiri setiap penyusun Injil mencantumkan nama pada Injil yang ditulisnya yang Injil itu berbeda dari Injil Injil yang lain dan jadilah mereka memiliki banyak Injil seperti Injil Matius Injil Yohanes Injil Markus Injil Lukas Injil Barnabas bahkan jumlah Injil yang ditulis ulama nasroni ini lebih dari 70 Injil kemudian di dalam kongres kaum nasroni mereka memilih 4 Injil saja dan membakar Injil Injil yang lain di dalam kitab Injil mereka ini mereka beranggapan bahwa Allah itu merupakan tiga oknum atau trinitas dan sesungguhnya Isa adalah anak laki-laki Allah malur Allah dari apa yang mereka katakan secara congkak dan sombong kemudian mereka katakan bahwa Allah itu satu sehingga mereka meyakini hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat yaitu bahwa Allah itu satu tetapi sekaligus tiga kalah berkata siapa al-busiri imam busiri jalu menjadikan siapa ulama nasoro astalah satta yang tiga dijadikan wahid dan yang satu walau ikhtadu seandainya mendapat petunjuk siapa ulama nasoro lam nyaj alu maka tidak menjadikan siapa ulama nasoro al-adada ing jumlah al-kasyoro banyak dijadikan kolilan jumlah yang sedikit wayas umuna dan beranggapan siapa ulama an-nasoro an-nallaha sesungguhnya Allah ay isa maksudnya isa mata mati siapa isa masluban hale disalib dalam keadaan disalib ma'a tikotihim bersama atau beserta keyakinan mereka an-nal mala'ikata sesungguhnya mala'ikat itulah tamu itu tidak mati siapa mala'ikat wa'anal basaro dan sesungguhnya manusia ay al-yahudah war-ruman yang dimaksudkan disini adalah orang-orang yahudi dan orang rumawi hum hiya al-yahud war-ruman iku alladina wang akeh kota lukang pordo mateni sopa alladina isa yang isa war-ruman wayukur riruna lantina terpakai sopa ulama nasara fi anajilihim yang dalam piro-piro injili ulama nasara anna ba'adza adba ilmasihi saktamani sebagian pengikuti almasih wajadu menemukan siapa adba ilmasih hueng isa hayyan hali hidup dalam keadaan hidup baktah hadis hatil solbi setelah peristiwa penyalipan wallah utai gusi allah iku yakulu ngendika wama kotalu dan tidak membunuh siapa orang-orang hu kepada isa wama solabu dan tidak menyalip siapa orang-orang maksudnya orang Yahudi dan orang Romawi hu kepada isa walakin tetapi subia diserupakan lahum bagi mereka pada mereka Yahud dan Romawi lahum pada mereka orang-orang Yahudi dan Romawi wa inna ladhina dan sesungguhnya orang-orang ikhtalafu yang berselisih siapa al ladhina bihi di dalam penyalipan isa itulah bihi syakin sungguh di dalam keraguan malahum tidak ada bagi mereka bihi dengan pembunuhan dan penyalipan isa min ilmin dari pengetahuan ilat tiba adhani kecuali mengikuti medugaan atau persangkaan wama kotalu dan tidak membunuh siapa mereka hu kepada isa yakinan secara yakin bal tetapi rofa'a mengangkat hu pada isa siapa allahu allah diangkat ilahi paling allah atau pada allah wakana dan ada siapa allahu allah itu azizan maha menang hakiman dan maha bijaksana imam al-busairi mengatakan di dalam syairnya mereka menjadikan tiga menjadi satu kalau mereka mendapat petunjuk niscaya tidak menjadikan jumlah yang besar menjadi sedikit mereka beranggapan bahwa isa mati di salib padahal mereka berkeyakinan bahwa malaikat tidak mati dan sesungguhnya manusia yaitu orang yahudi dan romawilah yang membunuh isa mereka menetapkan dalam kitab injil mereka bahwa sebagian pengikut al-masih menemukannya hidup setelah terjadi peristiwa penyalipan Allah berfirman padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalipnya tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai isa sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya masuknya pembunuhan isa selalu di dalam keraguan terhadapnya mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya ayat ini merupakan bantahan terhadap anggapan ahlul kitab bahwa isa meninggal di tiang salib ayat berikutnya akan tetapi Allah telah mengangkatnya maksudnya isa kehadiratnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana ayat ini sebagai bantahan terhadap anggapan orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi isa alaih salatu wassalam wa amma kauluhum ada pun ucapan mereka anak isa bahwa sesungguhnya isa la abah tidak ada bapak lahu baginya bagi isa mimma merupakan sesuatu ya dulu yang menunjukkan bisa mihim sesuai persangkaan mereka ala an allaha bahwa sesungguhnya Allah itu abuhu bapaknya maka sungguh telah menolak apa al-qur'an alaihim atas mereka yang mengatakan bahwa isa tidak mempunyai bapak dan bapaknya itu adalah Allah kala berkata siapa Allah ta'ala inna masalah isa sesungguhnya perumpamaan isa indallahi menurut Allah kamasali adam seperti adam kala kau menciptakan siapa Allah hu kepada adam minturabin dari tanah summa kala lalu berkata siapa Allah lahu kepada turab kun jadilah waya kuno maka jadi wakad bayana dan sungguh telah menerangkan secara jelas siapa al-maula Allah subhanahu ma suci Allah anna isa sesungguhnya isa itu basharun orang karena ada siapa isa itu yak gulu makan atau ama makanan waman dan barang siapa akala makan atau ama makanan ikhtaja maka butuh siapa man likodok ilhajati untuk buang kotoran untuk kodok ilhajat fakai fa maka bagaimana yakuno menjadi siapa man robban Tuhan man siapakah tahkumu yang menetapkan hu kepadanya kebutuhan makan wasyarabi dan minum wakadok ilhajati dan kodil hajat kala berkata Allah ta'ala mal masih ibnu mariam illa rasul mal masih tidak ada siapa al masih ibnu mariam anak laki lakinya mariam illa rasulun kecuali seorang rasul kodkhalat sungguh telah berlalu mingkoblihis dari sebelum isa siapa ar-rusulu para rasul wa umuhu utawi ibunya isa itu siddiqah yang sangat jujur karena ada siapa isa dan umuhu itu yak kulani makan siapa isa dan ibunya atau ama makanan undur lihatlah kaifa bagaimana nubayyinu menerangkan siapa kami lahum kepada mereka al-ayati ayat-ayat sumandur kemudian lihatlah anna yu'fakun anna bagaimana yu'fakuna mereka berpaling pendapat mereka yang mengatakan bahwa isa yang tidak berayah itu sebenarnya berayah Allah telah dibantah oleh Al-Quran Allah berfirman inna masalah isa indallahi kamasali adam khala kahu min tora bin tumma kalalah hukum fayakun sesungguhnya misal penciptaan isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan adam Allah menciptakan adam dari tanah kemudian Allah berfirman kepadanya jadilah seorang manusia maka jadilah dia Allah menjelaskan bahwa isa adalah manusia biasa yang juga makan makanan padahal orang yang makan makanan membutuhkan buang air nah bagaimana orang yang butuh makan minum dan berak itu bisa dianggap Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman almasih putera mariam itu hanyalah seorang rosul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rosul dan ibunya seorang yang sangat jujur kedua-duanya biasa makan makanan perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka maksudnya alul kitab tanda-tanda kekuasaan kami kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu Muhammad Tajib dianggap